Intro Halo semua disini dengan Muldi Saat ini saya akan melakukan video unboxing dari smartphone Andromax C3 Calon idola baru di dunia Android Karena melihat banderol harganya hanya 500 ribu rupiah Ini merupakan penerus dari kakaknya yang sebelumnya sudah saya review Yaitu smartphone Andromax C2 Disini sobat bisa lihat boxnya Dengan harga 500 ribu sobat bisa dapat apa aja? Cukup banyak yakni RAM 512 MB Yang biasanya mungkin sobat bisa dapat hanya 256 MB aja Processornya dual core 1,2 GHz Kamera 3MP, interpolasi 4 inch Layarnya, bentang layarnya 4 inch Android KitKat Ada Snapdragon Audio Plus Dan ada warna hitam dan putih Ini saya, warna apa ya? Warna abu-abu Berarti hitam, putih, abu-abu kali ya Oke, ini adalah spesifikasinya Enaknya saya tulis aja disini deh Oke, udah Yap, spesifikasi yang tadi sobat lihat adalah Spesifikasi dari smartphone dengan harga 500 ribu Ini bukan hanya handphone, ini smartphone seharga 500 ribu rupiah Smartphone itu bisa Ya, udah tau lah ya smartphone kayak apa ya Ada GPS-nya dan semacamnya Dengan harga hanya 500 ribu rupiah Ini harganya, mungkin spesifikasinya bisa dibilang hampir sama dengan kakaknya yang sebelumnya Yakni C2 Tapi, dengan handphone barul dengan harga yang lebih murah Kenapa kok bisa seperti itu? Karena gini sob Ada namanya penurunan komponen-komponen Seiring berjalannya waktu Jadi, dengan spesifikasi yang sama Sobat tentu akan mendapatkan harga yang lebih murah di masa depan Seperti itu ceritanya Oke, langsung saja kita Jangan banyak bicara langsung Kita buka Box-nya Cukup mudah Asalkan anda memiliki pisau yang baru Cie gaya Pisau baru, padahal udah gak baru lagi Yuk, kita buka Nah, pertama sobat yang sobat dapatkan Tentu bukan pisau, tapi Hah? Kok gak ada? Ada kayaknya di bawahnya Kaget saya Ini ada box-nya Lucu Harus dibuka dahulu Ini sepertinya pemborsan karton sebenarnya Untuk apa ada ini? Ada device-nya Kita kesampingan dulu Ini adalah yang paling ingin dilihat oleh sobat Jadi Save the best for the last Kemudian ada Update status di MiGMI Jadi, ini MiGMI ini adalah Sebelumnya adalah MiG berapa ya? Angka soalnya MiG 33 MiG MiG berapa ya? Ya, pokoknya begitulah Nah, dia berubah nama menjadi MiGMI ini Sepertinya ada Kerjasama antara MiGMI dengan Smartfriend Dapat pulsa 50 ribu setiap bulan Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku Lebih lanjut bisa follow Stiker IMEG dan sebagainya Kemudian ada Earphone Earphone-nya juga Cukup Apa ya? Sekarang mungkin sudah tidak jaman lagi kali ya Earphone-earphone yang Plastik semua Sekarang saya sudah mulai sering melihat Yang ada sedikit logam di sini Saya nggak tahu Mungkin akan terasa lebih nyaman dengan Fitur Snapdragon Audio Plus Fitur Snapdragon Audio Plus sendiri bukan fitur yang baru ya Sebelumnya sudah ada Seperti equalizer cukup unik Saya sayangnya waktu itu belum sempat Belum sempat ini ya Belum sempat membahasnya lebih lanjut Nanti saya bahas deh di video review-nya Insya Allah Ini sobat juga mendapatkan Kepala charger Selain kabel data nanti Dikasih lihat Ini agak susah Soalnya tulisannya luar biasa kecil 680 mAh 680 mAh Chargernya ya Jadi tidak sampai 1 ampere Mungkin karena kapasitas baterai yang tergolong cukup Kecil yaitu 1400 Kabel datanya Ya kabel datanya Dan yang Ada lagi adalah Kok nggak ada tumben sih Nggak ada Sinarmas-sinarmas Iya loh nggak ada loh Baru ngomong ada ternyata di dalam Ya aplikasi C-Mobi Terus kemudian ada kartu garansi Biasa Aplikasi smartphone apa aja Dan Panduan pengguna Saya nggak pernah buka ini Jadi mari kita Buka at least yang depannya aja Salam dari kami Terima kasih sama-sama Udah itu aja deh Bosen saya baca Oke kita kesampingkan semuanya Belum 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 dikesampingkan semua Satu lagi yang sobat dapatkan adalah Tentu saja baterainya Karena Di device-nya tidak terdapat baterai tadi ya Masih agak dengan soalnya Baterai dengan kapasitas 1400 mAh Tergolong kecil Tapi memang Spesifikasinya juga Sepertinya tidak didesain untuk gaming kelas berat Jadi Kalau untuk sosial media aja Mungkin Mungkin prediksi saya Ya terbilang cukup lah ya Ini dia Kita masukkan Wih dih Keren bener Saya lihat yang warna putih itu Terlihat ini ya Terlihat apa Terlihat Agak Murah Ini kelihatan mahal banget Coy Abu-abu Ternyata abu-abu Warna yang keren Jangan ambil yang hitam Jangan ambil yang putih Ambil yang abu-abu Sok Ih keren banget 500 ribu doang Wah gaya Udah masuk Oh iya ini sobat bisa lihat ya bagian belakangnya Seperti biasa dual sim Satu Tapi ukurannya tidak micro sim Tapi mini sim Disini ada GSM Tentu Dan smart friend Dan Micro SD slot Di bagian belakangnya juga terlihat Nah disini sobat bisa lihat Mungkin lebih jelas Keren gak sih sob Martus 1000 loh ini Gak tau ya mungkin efek Efek warnanya Catnya Cuman Ini menurut saya ya Keren emen gitu Aduh saya jadi kesannya jadi promo dah Gak gak promo Nah kalau promo ada lagi Cia Asik Yep Tampaknya tidak terdapat Anti Gores Biasanya kan ada Dua tuh Ada dua layer Kita tunggu Booting up nya Nah Sudah sampai disini Nanti Dia memiliki Layar Dengan resolusi Standart ya 480 kali Ntar Saya lupa deh 480 kali 800 No 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 Berapa 480 kali Iya bener 480 kali 800 Lo harusnya lebih percaya dirimu Oke 480 kali 800 Dengan layarnya mungkin Bisa dibilang Not bad ya Sebenarnya sih Dia termasuk ini sih Termasuk apa Standart Gitu Dan Ada refleksnya Sobat bisa lihat Nanti dulu Nanti dulu Ini dia Oke Oh ini karena Emang ada gitu Kita ulang Satu hal lagi Yang harus saya mention adalah Sobat bisa lihat disini Sebenarnya di video handson Sudah saya kasih lihat sih Nah Dia memiliki Backlight illumination Keren kan Backlight illumination Ini mungkin bisa dibilang Eh Ah Gak terlalu penting gitu Tapi kalau misalnya Sobat sudah berada Dalam kondisi yang cukup gelap Agak malam gitu Walau pada nantinya Sobat akan Dengan terbiasa sendiri Ini tombol home Ini tombol back Ini tombol menu gitu Tapi Lebih Apa ya Lebih keren aja Kalau misalnya Atau lebih Lebih memudahkan Untuk menemukan Tombol-tombol Kapasitif di bawah ini Yuk kita ke Kamera Kameranya Kameranya 3MP Interpolasi Sobat sudah saya kasih tau Sebelumnya Bahwa interpolasi itu apa Oke pengambilannya Ada aja Ada sedikit Disini juga More options Exposure Ada red eye reduction Ada fitur apa lagi Disini Tentunya tidak Tidak 3MP tanpa autofocus Face detection Tanpa adanya filter Atau Tidak ada Dia hanya 0,4 0,4 Megapixel Untuk Rasio 16.9 Loh Tadi ada Bug sedikit Lanjut Belum selesai Fitur lainnya Di dalamnya Tidak Banyak Tapi Mesti ada panorama Untuk Perekaman video Dia bisa Touch To take photo While recording Berarti intinya Sobat bisa mengambil Foto ketika Sambil merekam Seperti ini Ambil foto Tuh Lumayan 500 ribu Coy Loh Ini Ini maksudnya Nah tuh Sambil merekam Bisa ambil gambar Saya pengen tahu nih Dia resolusinya apa sih Ngerekamnya Dia memiliki resolusi 352 352 X 288 Resolusinya Chief Kalau gak salah Sekiannya dari Moldi Kurang lebihnya Mohon maaf Atas segala kekurangan Yang ada Dari video unboxing ini Lagi-lagi Video unboxing Selalu lebih lama Dari video review Mohon maaf Sekali lagi Jadi Sobat Bisa mendapatkan ini Dengan harga 500 ribu Rupiah Jangan lupa Dan Memang Saat ini Harganya Untuk di pasaran Agak sedikit naik Kalau untuk di Counter-counter Saya Kalau Saya Mendapatkan informasi Dari sahabat Kalau bisa naik Sekitar 100 ribu Atau 250 ribu Jadi Saya sarankan Mungkin Sobat Lebih baik Menunggu Agar Harganya 500 ribu Rupiah Karena Sangat value deal Kalau harganya 500 ribu Sekian dari Moldi Kurang lebihnya Mohon maaf Kita ketemu Di video unboxing Berikutnya Moldi Sub indo by broth3rmax